Ya kawan, jumpa lagi dengan Radosan. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita membuat nomor kurut di daftar, di tabel kita. Dan di sini saya akan memberikan 3 cara sehingga nanti teman-teman bisa memilih cara mana yang akan praktis untuk digunakan. Yang pertama, itu kalau kita punya tabel seperti ini, yang cara pertama adalah kita bisa menyuliskan secara manual angka 1. Kemudian di bawahnya kita tulis angka 2. Nah setelah ini, angka 1, angka 2 ini kita blok, kemudian kita copykan atau kita tarik saja sampai kursornya menjadi tanda tambah di sebelah kanan. Kita tarik. Nah akan sampai baris 20. Akan muncul seperti ini nanti. Hanya saja, pada saat di sini tidak ada nama atau tidak ada data, angka ini akan muncul sepanjang sampai kita nariknya sampai kemana tadi. Gitu. Ya. Nah kita nariknya jangan satu baris. Katakan ini mau kita lanjutkan. Kita nariknya jangan hanya di angka 15. Maka dia simpannya akan meng-copy. Ya. Jadi kita harus minimal 2. 2 angka berurutan, baru kita tarik ke bawah. Nah seperti ini. Ya. Jadi Anda tinggal mengisikan data-data, baru nomor urutnya nanti bisa kita tulis angka 1, 2. Selanjutnya kita tinggal kita tarik sampai baris yang kita inginkan. Hanya saja kelemahannya, pada saat data kita baru berisi sebanyak 7, maka nomor urut setelah 7 itu akan muncul sejauh yang kita kopikan tadi, yang kita tarik tadi. Ya. Ini akaratif pertama. Yang kedua sekarang. Kita punya data sama. Ya. Di sini kita isikan dengan sama dengan, sekali lagi ya. Kalau formula Excel selalu dimulai dengan sama dengan. Kita menggunakan fungsi give jika. Kurung buka. Ya. Jika. Kolom G-nya ini bisa kita tulis G gini. Atau G6 ya. Bisa kita tulis gini. Atau kita klik saja yang kita masuk di sini. G6. Nah. G6. Sama dengan kosong. Kosong dalam Excel diwakili dengan tanda kutip 2 kali. Titik koma. Atau kalau error setting kalian mungkin hanya menggunakan koma ya. Jadi bila G6nya kosong, maka pada kolom F6, di mana formula ini kita tulis, isikan juga kosong. Ya. Dibagi dengan tanda kutip 2 kali. Kemudian titik koma, artinya, bila tidak kosong, maka isikan 1. Tuh. Kurung tutup. Nah. Ini dia. Muncul langkah 1 ya. Jadi membacanya adalah, bila pada F6, formula yang kita tulis itu, kita baca rumusnya. Bila ini kosong, G6 kosong, tidak ada datanya, maka di sini juga kosong. Contohnya ini saya hapus. Kosong kan? Nah. Tapi kalau dia ada datanya, isikan dengan angka 1. Nah. Kemudian yang di bawah, ya di bawah ini sama. Kita bisa kopikan aja. Nah. Tapi ada yang kita ubah. Ya. Kalau G7, berarti kita turun ke baris ke 7 ya. Tadi kan G6. Kalau baris 7 ini, ada angkanya, maunya kita di sini adalah angka 2. Angka 2 diperoleh dari mana? Dari F6 ditambah 1. Maka ini kita ubah. F6 ditambah dengan 1. Nah. Kalau sudah gini, ini bisa kita kopikan ke bawah. Cukup dari formula yang kedua ya. Karena yang sudah ada penambahannya. Nah. Ini kita tarik. Katakan dengan baris yang sama. Nah. Sehingga pada saat dia di sini tidak ada data, di sini tidak ada angka. Kalau di sini saya berikan data sembarang, misalkan ini, maka dia muncul angka 8. Kalau dia tidak ada, hilang. Ya. Oke. Ini cara kedua, membuat rumus nomor urut. Cara ketiga sekarang. Cara ketiga adalah mirip dengan cara kedua. Kita bikin sama dengan if burung buka, ya ini. C6. Sama ini kosong. Kemudian titik koma, atau koma, ya tergantung setting komputer Anda. Kosong. Kalau tidak, kita ingin mengambil nilai yang terbesar yang pernah ada. Berarti maksimal. Kita menggunakan maks ya. Fungsi maks ini. Ini bisa kita klik. Kita klik dua kali ya. Langsung dia muncul dengan kurung buka. Maksimal. Maka kita ambil ini. Satu baris di atasnya. Berarti berapa? I5. I5. Tapi I5 ini harus kita kunci. Supaya jangan bergerak dia. Jadi kita berikan string. Nah, gini. Kalau di laptop saya menggunakan FN F4. Jadi huruf I-nya itu diakui dengan lambang dolar. Maksimal I5 sampai mana? Sampai I5 juga. Nah, satu baris di atasnya. Tapi sebelum huruf I kita berikan satu string. Supaya kalau ditarik dia bisa bergerak. Berapa ini angka maksimal yang ada di range I5 sampai I5? Nah, baru ditambah satu. Kalau di sini cuma memberikan angka satu, tapi kalau di sini kita menghitung berapa nilai maksimal yang sudah ada pada satu baris di atasnya. Nah, untuk baris kebawahnya kita tinggal copy. Kalau di sini tadi kita copy-nya dari baris kedua, formula yang kedua, tapi ini bisa dari yang pertama. Kita copy-kan. Nah, dia langsung urut. Ya, sehingga di sini kalau kita lihat formula-nya dia tetap menghitung dari I5 sampai I6. Satu baris kah di atasnya. Nanti di sini mulai dari menghitungnya berapa nilai yang terbesar dari I5 sampai I7. Yang terbesar dua. Tambahkan satu. Nah, kemudian perbedaannya apa? Perbedaan ini sekarang saya akan tunjukkan. Sehingga teman-teman nanti bisa menentukan mana yang akan digunakan. Kalau ada satu baris yang mau kita hapus, ya. Perhatikan ya di sini baris 9 di angka 4 ini mau saya hapus ini datanya. Delete. Apa yang terjadi? Di cara pertama, angka 4-nya hilang. Dia langsung muncul lima. Di cara kedua, rumusnya error. Karena sel rujukannya hilang. Ya. Sel rujukan yang tadi di sini itu hilang. Dia nggak bisa. Tapi dengan cara keempat, dia nggak masalah. Ya. Itu. Nah, jadi dengan contoh ini mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menentukan cara membuat nomor urut otomatis itu enaknya pakai yang mana. Ya. Oke, teman-teman jangan lupa. Kalau memang bermanfaat, klik like, subscribe. Boleh juga kasih komentar. Ya. Supaya saya mungkin bisa menjawab kalau memang ada yang merasa kesulitan. Oke, selamat menjauh Pak. Terima kasih. Terima kasih.